Dari Liga Arab Saudi tersaji Laga Al-Nasar persus Abah. Al-Nasar gagal meraih kemenangan saat menjamu Abah dalam lanjutan Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo CS ditahan imbang tim tamu dua sama, meski sempat unggul dua gol. Matchday ke-9 Saudi Pro League mempertemukan Al-Nasar persus Abah. Laga berlangsung di Kinshaut University Stadium Riyad, Jumat 6 Oktober waktu Indonesia bagian Barat. Tuan rumah menurunkan pemain terbaiknya dari Laga ini. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marzelo Brozovic, Aymeric Laporte, dan Alex Telles tampil sebagai starter. Al-Nasar langsung membuka skor tiga menit pertandingan berjalan. Otavio yang sukses menyarankan bola ke gawang Abah. Berawal dari backhaul Ronaldo kepada Marzelo Brozovic, bola kemudian diteruskan kepada Otavio yang meliuk-liuk di kotak penalti sebelum menyepakkan masuk ke gawang. Al-Nasar unggul 1-0. Al-Nasar menggandakan keunggulan di menit 28. Kali ini, geliran Taliska yang mencatatkan namanya. Penyerang asal berhasil menceploskan bola umpan silang dari Sadio Mane. Al-Nasar menjauh 2-0. Abah kemudian memperkecil ketertenggalan pada menit ke-26 saat Bigiur mencetak gol lewat eksekusi tendangan penalti. 2-1 untuk Al-Nasar menjadi hasil akhir babak pertama. Tim Tuan Rumah terus bermain menyerang memasuki babak kedua. Bola tembakan jarak jauh Ronaldo pada menit ke-51 bisa ditepis Kaipar Abah Kiprian Tata-Rusano. Ronaldo mencetak gol pada menit ke-65 usai menerima umpan Brozovic. Golnya dianulir setelah wasit mengangkat bendera tanda upside. Peluang kembali didapat Al-Nasar 2 menit berselang. Bola tembakan Mane dari sudut sempit bisa di blok Tata-Rusano. Abah balik mengancam di menit ke-74. Percobaan dari Karl Toko Ekambi mampu digagalkan Kaipar Al-Nasar Nawab Al-Aqidi dan hanya membuahkan korner. Abah kemudian menyamakan kedudukan di injury time melalui bola tembakan Karl Toko Ekambi dari luar kotak penalti. Skor pun menjadi dua sama menjadi akhir dari pertandingan babak ini. Tim redaksi melaporkan.